Terima kasih telah menonton Tapi kita tadi lagi nanya mengenai pakde.comnya Jadi kalau saya sebagai pengusaha saya jualan kaos Saya mesti ngontak gimana dan apakah barang saya akhirnya dikirimin ke pakde atau gimana? Ya kalau kontak kita bisa di lewat website kita ada Atau di Instagram juga kita eksis ada Pakde.com ya? Pakde, ya Terus? Ya barangnya nanti bisa ditaruh di tempat kita Kita ada software untuk memonitor inventory-nya Stock-nya gitu ya? Ya hari ini terjual berapa, barang masuk berapa kan Kalau diurus sendiri kadang itu ketelisut Betul-betul Itu ini kita yang handle Kemudian untuk ketika terima order Kita yang atur pengirimannya Pokoknya terima beres Nah ini si pakde.com ini terkoneksi dengan Misalnya saya kan rata-rata sekarang ini Saya jualan di Instagram Iya Tapi saya juga jualan di beberapa e-commerce yang lain Nah ini terkoneksi gak? Atau gimana? Saat ini belum Tapi kita Berencana untuk membangun API Yang memungkinkan kita terhubung dengan Marketplace yang lain Berarti Pak Ade ini beneran punya gudang fisiknya Ada dimana aja fulfillment center-nya ini? Kita saat ini ada di Jakarta, di Bandung Kemudian kita berencana untuk Buka gudang juga di 8 kota besar lainnya Termasuk luar negeri itu Hah? Gimana nih? Singapura, Malaysia Oh gitu? Iya Oke 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 Nah jadi Kapan? Sampai 10 kota besar Indonesia ada tuh Rencananya kapan? Perluasannya? Di tahun ini, tahun depan? Tahun depan Di tahun depan Hopefully semuanya udah Fulfillment center-nya udah ada semuanya Hopefully akhir tahun depan Udah 8 tambahan Oke Nah ini Saya masih kagum-kagum yang Jadi sekarang fokusnya tuh Kalau boleh tau Mas Rock itu lebih Paling banyak Mikirin yang mana? Ini Pak Dari tadi kalau dikajian Mengenai kapan-kapan ini Bingung Saya mikirin 3 perusahaan saya sendiri aja Udah pusing Yang Tetap mungkin yang paling Pikiran paling utama Tetap kali ya Core business-nya Caraka dan DHL Oke Ini politiknya crack nih Kalau sampe didengar bokap nih Nggak diomelin Ini apapun nih anak saya Putra saya ini Nggak dipikirin Ini baby yang dibikin Dari tahun 82 Malah nggak dipikirin gitu Main-main startup Oke 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 Nah tadi Kita ngomongin leadership Dan management ya Mas Rocky Tadi bilang bahwa Dengan kesibukannya Kemudian company Apa Group company-nya juga Portfolio-nya makin berkembang Nggak mungkin juga Seorang Mas Rocky Sebagai Apa Putra Tunggal ya Yang dalam hari ini Masuk ke dalam Bisnis keluarga Nggak mungkin bisa Kayak superman Nge-handle All the companies kan Nah ngomongin Dari sisi delegasi Kadang-kadang Ini kan kayak Kayak seni kan Sebenernya kan Kadang-kadang kita Nge-delegasiin ke orang Yang belum siap Itu bisa berantakan Kadang-kadang Hitanya sendiri Banyak juga orang Yang belum siap Untuk nge-delegasiin Nah Kalau dari kacamatanya Mas Rocky sendiri Kapan sih waktu yang tepat Dan ke siapa Dan gimana caranya Kita tahu nih Orang udah siap Untuk kita delegasiin Pakai intuisi aja Nggak juga Pasti kan ada Proven track-track Kita ngeliat dia Keseharian kayak gimana Mungkin in short Beberapa waktu yang lalu Ada Apa namanya Pimpinan DHL Asia Pasifik Jadi ada Cara tono Kemudian ada satu Yang dia sampaikan Yang saya rasa Itu ringkas semua Dia bilang Jangan ngeliat orang Yang kamu tidak percaya Percaya orang Yang kamu ngeliat Oke Jadi Jangan ngeliat orang Yang kita Nggak bisa percaya Atau kita nggak percaya Dan kita percaya Kita harus percaya Ke orang-orang Yang kita ngeliat Percaya itu Bukan hanya dalam arti Jujur ya Karena Percaya kan bisa berarti Tidak bohong Itu juga Bisa percaya Tapi Juga percaya dalam arti Kemampuan Kemampuan Jadi Percayanya itu luas Kemudian Dalam Suatu perusahaan itu sendiri Memang Pengembangan karyawan itu Sangat penting Pengembangan kemampuannya Kalau dia masuk Dengan kemampuan Se 75 Kalau kita Nggak ditambah-tambah 75 terus Suatu saat nanti Nggak cukup Dan juga Nggak bisa Dia Mulai karir Sebagai Kurir 30 tahun lagi Kalau dia masih kurir Sudah nggak cocok kan Betul Atau Dia sebagai sales Mengawali karir Sebagai sales 20 tahun lalu Kalau dia masih sales juga Nggak berubah-berubah ya Something is wrong Iya something is wrong Termasuk juga Itu mungkin dari Perusahaannya pun Something is wrong Dengan perusahaannya Kenapa tidak memberikan Let's say Apa Ya itu ya Mendevelop orangnya Mungkin memberikan kesempatan Dan seterusnya Betul Oke Nah Kalau Kalau Kan sekarang nih Bikin perusahaan sendiri Yang Apa Yang Macem-macem bisnisnya gitu ya Apa Industrinya tadi Memang masih di dalam Pengiriman Logistik yang gitu-gitu ya Banyak nggak sih Yang didapetin Yang dipelajarin Dari 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 DHL Banyak nggak mereka Transferring knowledge Best practices Dari How a global company Operates Terus kemudian Ditranslate ke dalam Portfolio business Apa yang paling kita pelajari Apa yang paling bisa di-share Di sini gitu Mereka cara kerja mereka Kayak gimana Cara mikirnya gimana Misalnya Saya banyak belajar Dari DHL Terutama dalam hal Satu Sistem Kemudian Kedua Strictly Following it Secara disiplin Melakukan itu Ini ada Kalau saya sedikit Ini aja Dulu tuh Ini kan DHL sekarang nih Perusahaan Jerman Sebelum Dibeli Jerman Amerika Kalau dulu Ini Bercandaannya Ini ya Kalau dulu Katanya We ask for Forgiveness Not permission Karena komboi banget Kalau sekarang Dengan budaya Kerja Jerman Yang sangat Strict Kadang-kadang Memang ada rasa Ini kayaknya Terlalu kaku Tapi Satu hal Yang saya pelajari Dengan kekakuan itu Disiplin Kita bisa mencapai Top quality Standardized Service Standardized Product Yang Apa namanya Sampai perintilan-perintilan Kecil-kecilannya Semuanya tuh diperhatiin Dan dijalanin ya Iya Oke Which is Kalau saya lihat Justru itu Banyak yang kelemahan Orang-orang kita Atau banyak kelemahan Perusahaan-perusahaan Lokal Di sini Semua pada ngomongin SOP 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 Tapi SOP-nya udah dibikin Nggak dijalanin Betul Gitu kan Iya Oke Kalau orang Indonesia Lebih ke arah kreatif Orang Jerman ini Luar biasa Strict Luar biasa Disiplin Kaku Tapi kaku yang bagus ya Karena sistemnya Udah benar-benar ada Udah dibikin Sebaik mungkin Mungkin ya Best practices Dari seluruh dunia Sekarang tinggal mereka bilang Yaudah semua negara harus Ngejalanin itu Gitu kan Karena percuma kan Kalau kita ngomongin Kita bikin sistem Kemudian nggak dijalanin ya Dari awal Ngapain bikin sistem Bener ya Betul Oke Kita break dulu Don't go anywhere Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton